selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah masalah ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad mengaji kitab Huluhul Maram dengan pengarang atau musonew al-Khafid ibn al-Khajar ala Sekolani min Adilatil Ahkam dan juga kitab syarahnya kitab Huluhul Maram Ibanatul Ahkam just 1 pada kitab Huluhul Maram nomor hadis 121 pada kitab syarah nomor hadis 96 dengan beberapa penjelasan bergerakai berikut bagaimana hukumnya jika seseorang masuk Islam diterangkan pada hadis ini Bismillahirrahmanirrahim an-abi hurayrata ruwya kirwata keopo khatis an-abi hurayrata sangi abu hurayrata radhullah anu radhiyamukamukamukamgirjani sopoh Allah kusti Allah anhu maring abu hurayrata fi kiswati sumamah bin asal ing dalem asala ing dalem kisai sumamah bin asal indama asalama ing dalem nalekani manjing Islam sopoh sumamah bin asal wa amaro wa amaro lan perintah hu ing sumamah bin asal sopoh an nabiyu sopoh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam rowa sampun ngeriwata ke hu ing hadis sopoh abdul rozak abdul rozaki sopoh imam abdul rozak wa asul hu utawi aswalik hadis mutafakun alaihi ikuh hadis bukhari muslim artinya adalah hadis yang diriwatkan dari abu hurayrata di dalam kisah sumamah bin asal ketika sumamah bin asal masuk islam atau manjing islam atau masuk islam kemudian sumamah diperintah oleh rasulullah sallallahu alaihi wasalam diperintah oleh rasulullah sallallahu alaihi wasalam yaitu diperintah untuk yaitu untuk mandi diperintah mandi mandi karena masuk islam hadis ini diriwatkan oleh sohabat abdul rozak dan asal mulanya hadis ini adalah hadis yang diriwatkan oleh imam bukhari dan imam muslim hadis yang disepakati oleh imam bukhari dan imam muslim itu hadis mutafakun alaih yaitu hadis yang diriwatkan oleh imam bukhari dan imam muslim pada kitab syarahnya disini disebutkan al-makna al-jumaliyu al-kafir hida asalamah faqa tahurabati baqa tahurabatinu minal i'tiqodati al-fasidati seorang kafir apabila masuk islam maka sungguh iya sungguhnya adalah apa itu etikat atau keyakinan-keyakinan yang rusak telah menjadi suci Maka disini syarik yaitu Rasulullah SAW Memerintah kepada kisah kepada Sumama bin Asal Untuk mandi supaya suci Lohirnya supaya suci Tanpa disertai dengan kekufuran yang ada pada Sumama bin Asal Jadi kalau seseorang telah masuk Islam Memangkah secara iktikodi atau keyakinan telah menjadi suci Amalnya juga menjadi suci Lohirnya, lohir itu berarti jasadnya Jasadnya supaya siap beribadah untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan suci Jadi kalau kita semua ini ibadah harus dalam keadaan suci Seperti halnya Sumama bin Asal ketika masuk Islam Maka dia supaya secara jasmani Secara fisik Dia supaya menjadi suci Jadi supaya liatahai alil ibadah di Al-Tohiro Supaya secara dohir Dia supaya siap cawis-cawis Atau siap untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah sholat dan seterusnya Maka Sumama bin Asal diperintah oleh Nabi Muhammad SAW Untuk mandi ketika masuk Islam Menurut Imam Ahmad Dengan berperdoman pada hadis ini Bahwasannya Mandi ketika masuk Islam Hukumnya adalah Wajib Meskipun para ulama ini berbeda pendapat Tapi Imam Ahmad Mewajibkan bagi orang kafir yang masuk Islam Maka wajib mandi Ini adalah bab tentang Seseorang Disyariatannya mandi Ketika seseorang masuk Islam Dan juga ini juga diwajibkan oleh Imam Malik dan Imam Shafi'i Imam Malik dan Imam Shafi'i Juga mewajibkan Apabila seseorang masuk Islam Maka wajib mandi Yaitu mandi ketika masuk Islam Imam Malik, Imam Shafi'i Sama dengan Imam Ahmad Ketika seseorang Ketika seseorang dalam keadaan Kufurnya dalam keadaan Belum masuk Islam Dalam keadaan junub Maka seseorang tersebut Wajib mandi Apakah itu Dalam keadaan junub itu Sudah mandi atau belum Maka menurut Imam Malik Dan Imam Shafi'i Maka tetap wajib Yaitu Wajib Yaitu bukan karena wajib Mandi besar Tapi karena wajib Dalam karena masuk Islam Sama dengan Imam Ahmad Imam Malik dan Imam Shafi'i Juga mengatakan sama Wajib mandi Yaitu mandi karena masuk Islam Waqola bistighbabihi Liman lam yaktub Halal kufri Tetapi menurut Imam Shafi'i dan Imam Malik Ketika Dalam keadaan kufur Itu tidak junub Malamnya junub Ketika tidak junub Maka sunat saja Jadi kalau dalam keadaan junub Maka wajib mandi Kalau dalam keadaan tidak junub Dalam keadaan kufur Itu dalam keadaan kufur Ketika kufur Kemudian masuk Islam Dan keadaan tidak junub Maka hanya sunat saja Untuk mandi Wa'ujabahu Abu Hanifatah Alaman ajnabah halal kufri Walam ya kasil Begitu juga Imam Abu Hanifah Mengatakan bahwasannya Seseorang dalam keadaan kafir Dia adalah orang yang junub Dalam keadaan belum mandi Maka ia harus mandi dulu Mandi junub Karena orang kafir itu Tidak mengenal junub Katas besar, katas kecil Tidak mengenal Maka disini menurut Imam Abu Hanifah Harus dulu Yaitu mandi junub Karena maksudnya dalam keadaan Dia sudah bersenggama 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 Dalam keadaan belum Islam Berarti posisinya adalah Dalam keadaan junub Maka dia harus mandi dulu Wa'kola lanyajib Alihi idaktasalah khala kufri Menurut Imam Abu Hanifah Apabila dalam keadaan Apabila Dalam keadaan kufurnya Keadaan kufurnya itu Tidak junub Maka Dalam kufurnya Tidak junub Lanyajib alihi Maka tidak wajib Untuk mandi Jadi kalau tidak Dalam keadaan junub Maka tidak wajib mandi Dalam keadaan junub Maka wajib Mandi Bismillahirrahmanirrahim Hadis nomor 122 An-Abi Sa'idin A-Radiyaullah An-Abi Sa'idin A-Radiyaullah A-Radiyaullah An-Abi Sa'idin A-Radiyaullah A-Radiya Muka-muka Ngeritain InsyaAllah Kusyit Allah An-Humaring A-Radiyaullah An-Abi Sa'idin Sya'idin Rasulullah Sya'idin Sya'idin Alaykum Nantikasab Rasulullah Guslu Yaumil Jumu Ati Utawi Siram Dina Jumat Wajibun Iku Wajib Wajibun Iku Wajib Alakul Imuh Talimin Ingat Tase Wongkang Balik Wajibun Iku Wajib Ala Auta Wajibun Iku Wajib Tetap Alakul Imuh Talimin Ingat Tase Wongkang Balik Wajibun Iku Wajib Alakul Imuh Talimin Ingat Tase Wongkang Balik Akhro Jangan Dalak Nih Hat Saba Saba Tuh Imam Pitu Imam Pitu Niku Sinten Ayo Abu Dawud Tirmindi Nasa Ib Buna Majah Bukari Muslim Ahmad Imam Pitu Niku Sinten Abu Dawud Tirmid Nasa Ibnu Majah Imam Sekawan Tambah Imam Kale Bukari Muslim Tambah Ahmad Imam Tiko Niku Sinten Imam Tiko Hadis Bukari Muslim Ahmad Imam Sekawan Niku Sinten Abu Dawud Tirmid Nasa Imam Ibnu Majah Imam Kang Sall Niku Sinten Tambah Ahmad 4 Tambah 1 Berapa 5 Abu Dawud Tirmid Nasa Ibnu Majah Ahmad Imam 6 Niku Sinten Kejuali Ahmad Abu Dawud Tirmid Nasa Ibnu Majah Bukari Muslim Imam Pitu Niku Sinten Sedoyo Tambah Ahmad Bukari Muslim Abu Dawud Tirmid Nasa Ibnu Majah Ahmad Terus Ini artinya Secara Bahasa Arab Bahasa Indonesia Begini Hadis Diriwayatkan Dari Abis Sa'id Radiyallahu Anhu Al-Khudri Abis Sa'id Al-Khudri Radiyallahu Anhu Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Berkata Mandi Pada Hari Jumat Adalah Kesunatan Wajib Disitu Maksudnya Adalah Kesunatan Adalah Kesunatan Bagi Orang Yang Balik Orang Yang Sudah Berakal Seorang Perempuan Baliknya Tandanya Dantara Dengan Khayat Kalau Laki-Laki Dengan Keluarnya Mani Apabila Hari Jumat Maka Kita Semua Yang Sudah Balik Maka Kesunatan Untuk Mandi Namanya Mandi Jumat Itu Kesunatan Bismillahirrahmanirrahim Pada Pemahaman Hadis Disini Nabi Muhammad Sallallahu Adalah Orang Yang Cinta Mandi Pada Hari Jumat Dengan Jalan Yaitu Benar-benar Cinta Rasulullah Itu Kalau Hari Jumat Cinta Cinta Mandi Wajiban Visodri Islami Dikliriki Ma'ashi Sokhabati Wali Walubusuhum Asufi Walubusuhum Aladiyusab Biputullah Julisi Alal Badani Rawai Khun Muntinatun Dan Sungguh Mandi Pada Hari Jumat Itu Menjadi Wajib Pada Awal Awal Munculnya Islam Mandi Jumat Adalah Wajib Karena Para Sahabat Adalah Orang Yang Kehidupannya Adalah Sempit Dan Juga Pakaiannya Mereka Juga Sulit Dimana Menyebabkan Mereka Semua Para Sahabat Adalah Orang Yang Duduknya Adalah Lama Dimana Badannya Menjadi Badan Yang Bau Bau Dan Badan Yang Bacin Karena Di Awal Islam Mencari Baju Itu Sulit Kehidupannya Juga Sulit Di Saat Para Sahabat Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Keadaan Bau Bau Yang Tidak Sedap Para Sahabat Keadaan Bacin Bau Yang Bacin Para Sahabat Ini Menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Menjadikan Mandi Wajib Setiap Bari Jum Jumat Ketika Para Sahabat Ini Dikaruniai Oleh Allah S.W.T Kelapangan Rizki Rizki Mereka Dengan Adanya Jarahan Harta Rapasan Perang Orang Islam Menjadi Kaya Dengan Harta Rapasan Perang Yang Mereka Dapatkan Ketika Setelah Peperangan Yang Ia Hasilkan Dari Harta Rapasan Perang Maka Kewajiban Yang Diwajibkan Oleh Rasulullah Sallallahu Al-Wassalam Ini Menjadi Kewajiban Yang Asal Mulanya Wajib Menjadi Sunat Alas Sabili Tau Kidi Ya Alas Sabili Tau Kidi Disitu Menjadi Sunat Alas Sabili Tau Kidi Menjadi Sunat Mu'akad Karena Orang Islam Kondisinya Menjadi Baik Setelah Mereka Menjadi Orang Orang Berkecukupan Karena Herta Ramasan Perang Kemudian Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Kemudian Apa Itu Meromba Meromba Hukum Yang Asal Mulanya Wajib Menjadi Sunat Mu'akad Tidak Seperti Wajib Wajib Yang Sifatnya Fardu Jadi Wajib Yang Sunat Mu'akad Tapi Dia Adalah Tidak Wajib Wajib Atau Fardu Maka Disini Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Disini Adalah Menyunatkan Atau Memberi Hukum Sunat Apa Atau Menganjurkan Supaya Setiap Hari Jumat Supaya Mandi Fikul Khadis Pemahaman Khadis Ujub Bulugus Li Yaum Mal Jumu Ati Fa'alamata Kota Bahwa Wanus Hidhal Ujub Bila Khadisi Al Ati Badau Pemahaman Khadis Disini Adalah Wajib Ketika Hari Jumat Wajib Mandi Ini Khadis Ini Dinasah Dengan Khadis Yang Akan Datang Karena Khadis Ini Adalah Khadis Dimana Para Sahabat Dalam Keadaan Memang Dalam Keadaan Masyakat Dalam Keadaan Berat Dalam Keadaan Kurang Luas Rezekinya Maka Ketika Menjadi Luas Rezekinya Karena Orang Islam Mendapat Herta Ramasan Perang Maka Kemudian Menjadi Sunat Mu'akat Temeriku Tengha Pada Sarah Sarah Khadis Wajib Sabitun Layam Bagi Ayutraka Ayutraka La Anau Yak Samutar Kuhu Jadi Termesuk Wajib Itu Artinya Adalah Tetap Jadi Uslu Yang Jumati Manutawi Adus Dino Jumat Wasa Sabitun Wajib Tetap Sabitun Tetap Wajib Tetap Yang Tidak Layak Untuk Ditinggalkan Karena Orang Yang Meninggalkan Itu Tidak Berdosa Sifatnya Adalah Tetap Tetap Itu Disitu Bukan Karena Wajib Tapi Sunat Bismillahirrahmanirrahim Hadis Hadis Nomor 123 Hadis Nomor 123 An Samurah Bin Jumat Saking Samurah Bin Jumat Kola Ngetika Samurah Bin Jumat Kola Ngetika Rasulullah Sallallahu Wala Salam Man Utais Sopo Wang Ikut Tawal Doa Ikudu Sopo Man Yau Mal Jumati Dalam Dino Jumat Fifi Fabiha Mong 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 Intuk Kesunatani Dino Jumat Intuk Atau Angsal Kesunatani Dino Jumat Wana 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 Imats Wani Imats Wani Imats Lan Iku Sak Bagus Baguse Wudune Jumat Lan Iku Sak Bagus Baguse Wudune Jumat Waman Utes Sopo Wang Iku Iqtas Salah Iku Ad Sopaman Val Huslu Mengkau Uta'i Ad Simman Abdaluh Ikul Utama Apa Al Huslu Val Huslu Mengkau Uta'i Ad Simman Iku Abdaluh Ikul Utama Apa Al Huslu Ro Sampun Ngeretak Ke Huk Hadis Sopal Kham Satu Imam Gangsal Wak Hasan Amalan Milang Khadis Khasan Huk Khadis Wak Hasan Al Mengarani Khadis Khasan Oto Milang Khasan Artinya Adalah Hati Yang Ciriwatkan Dari Samurah Bin Jundab Ia Berkata Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Bersabda Siapa Yang Berhudu Pada Hari Jumat Maka Itu Dia Adalah Termasuk Orang Yang Mendapat Kesunatannya Hari Jumat Yaitu Permutu Dan Mandi Jumat Dan Udu Pada Hari Jumat Adalah Udu Yang Paling Bagus Dan Siapa Yang Mandi Pada Hari Jumat Maka Mandinya Pada Jumat Itu Adalah Mandi Yang Paling Utama Khatis Ini Dilihatkan Oleh Imam Lima Dan Dikatakan Khatis Khasan Oleh Imam Tirmidhi Bismillahirrahmanirrahim Fikul Khatis Pemaman Khatis Afdoliyatul Husli Yaumal Jumu Ati Fawwa Nasikun Liwujubil Khadisil Awal Khatis Ini Adalah Khatis Yang Menasah Yang Merombah Khatis Sebelumnya Dimana Khatis Sebelumnya Adalah Tetap Atau Wajib Khatis Ini Adalah Khatis Yang Menasah Pada Khatis Sebelumnya Yaitu Khatis Nomor 122 Bahwasannya Khatis Nomor 123 Itu Adalah Bahwasannya Mandi Pada Hari Jumat Itu Adalah Sifatnya Afdol Itu Lui Utama Jadi Sunat Kesunatan Kalau Khatis Pertama Yang Tadi Nomor 122 Adalah Wajib Atau Tetap Maka Khatis Itu Dinasa Oleh Khatis Yang Nomor 123 Yaitu Mandi Hari Jumat Adalah Sunat Hukumnya Adalah Sunat Kemudian Al-Makna Kemudian At-Takhlil Al-Affdi Analisis Lafal Mantawa Doa Yaumal Jumati Fabiha Wa Nikmat Biur Sotil Wudu Iwanalu Al-Fadla Wa Nikmat Aruh Sota Fasunatu Fabiha Jajajar Nama Jurul Muta Alikun Bimakdubin Wata Maksudnya Disini Adalah Siapa Yang Melaksanakan Wudu Wudu Pada Jumat Maka Ia Termasuk Orang Yang Memperoleh Keutamaan Wudu Pada Jumat Dan Orang Yang Memperoleh Ibadah Kesunatan Pada Hari Jumat Al-Makna Al-Ijmali Makna Secara Universal Lama Kana Yawmul Jumat Yawm Yidin Najtamu Fil Muslimun Afi Buyuti Layu Isolati Wasimail Ma'idati Wah Yahudurum Mahum Al-Malaikatu Al-Ghiramu Khashashyar Fi Al-Tatayubi Wat Tahsini Zaya Wannazafati Bil Ghusli Awalan Limant Tayasor Lahu Dhalika Fadaka Huwa Al-Abdul Wal-Akmalu Wabil Wudhuy Liman Lamiyata Yasar Lahu Al-Ghosla Wakot Akhada Al-Mutawad Bisunati Aydun Maksudnya Begini Ketika Hari Jumat Adalah Hari Kembalinya Yawm Ma'idin Yaitu Hari Kembalinya Orang-orang Islam Pada Berkumpul Di Dalam Rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Dinten Jumat Semua Orang Islam Kembali Berkumpul Di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Masjid Untuk Melaksanakan Sholat Jumat Dan Juga Hari Jumat Itu Adalah Hari Untuk Mendengarkan Mau'idah Dimana Hari Jumat Itu Bersama Orang-orang Islam Para Malekat Hadid Di Masjid Untuk Mendoakan Orang-orang Yang Sholat Sholat Jumat Karena Disini Adalah Hari Jumat Yawm Yaitu Hari Kembali Orang Islam Kembali Ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Rasulullah Sallallahu Sallam Selaku Syari Yaitu Orang Yang Mensyariatkan Ibadah Maka Rasulullah Mendorong Kita Semua Orang Islam Untuk Tatayyub Yaitu Pakai Minyak Wangi Yaitu Jumatan Kesunatan Pakai Minyak Wangi Watahsin Memakai Pakaian Yang Bagus Orang Islam Pakainya Harus Bagus Karena Menunjukkan Kebesaran Islam Menunjukkan Kebebayaan Islam Menunjukkan Bahwasannya Kita Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harus Memakai Pakaian Yang Bagus Begitu Juga Kita Ketika Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harus Memakai Kesunatan Memakai Pakai Minyak Minyak Jangan Baju Yang Jorok Campur Yang Jelek Baju Kumel Mambu Kelek Ambuni Rakmeni Gowolong 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 Jumatan Akhirnya Malah Apa Kelabini Wandri Andri Ura Andri Minyak Tapi Andri Andri Kuelek Jadi Kelabini Apa Jadi Kelabini Botan Sedap Diga Jumatan Akhirnya Andri Andri Kuelek Jadi Akhirnya Berdengar Nungguan Majid Begitu Juga Pada Hari Jumat Disunatan Untuk Bebersih Untuk Memberis Membersihkan Badan Kita Badan Kita Dibersihkan Dengan Mandi Ketika Kita Bisa Mandi Kita Laksanakan Mudah Untuk Melaksanakan Mandi Kita Melaksanakan Mandi Ini Adalah Yang Paling Utama Yang Paling Afdol Begitu Juga Wudu Yang Paling Afdol Adalah Yang Paling Utama Adalah Wudu Pada Hari Jumat Mandi Yang Paling Afdol Yang Paling Utama Adalah Pada Hari Jumat Wakad Akhad Al-Mutawad Bisunat Aydan Begitu Juga Ketika Hari Jumat Disunatkan Untuk Berwudu Pada Hari Jumat Maka Disini Mulianya Hari Jumat Agungnya Hari Jumat Yaw Mu'idin Yaitu Hari Kembalinya Orang Islam Menuju Rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Masjid Semuanya Melaksanakan Solat Jumat Di Masjid Maka Disini Disunatkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk Memakai Baju Yang Bagus Memakai Minyak Minyak Baju Bau Yang Sedap Wangi Memakai Baju Yang Baik Kemudian Membersihkan Badan Dan Seterusnya Dalam Rangka Untuk Menunjukkan Bahwa Islam Adalah Islam Adalah Agama Yang Menganjurkan Yaitu Keindahan Islam Adalah Agama Yang Menganjurkan Yaitu Kebahagiaan Islam Adalah Menganjurkan Kebersihan Bismillahirrahmanirrahim Khatir nomor 124 An-aliin Radillah Kualang Ngetika Soba Ali Kualang Kualang Ngetika Soba Ali Kualang Soba Rasulullah Soba Rasulullah Soba Rasulullah Iku Yukri Iku Maca Soba Rasulullah Naing Gita Al-Quran Naing Quran Malam Yakun Selakin Orang Soba Rasulullah Junuban Iku Wongkang Junub Malam Yakun Selakin Orang Rasulullah Junuban Iku Wongkang Junub Rawah Samun Sampun Ngetika Iku Hatis Soba Ahmad Imam Ahmad Wal Khom Satu Ilan Imam Gangsal Wadau Tayiki Hatis Labdu Tirmidi Iku Lafali Imam Tirmidi Wah Hassan Al-Aman Lan Milang Hatis Khasan Wah Hassan Al-An Milang Hatis Khasan Sopo Tirmidi Huing Hatis Wah Sokak Al-An Milang Sokheh Huing Hatis Sopo Ibn Hib Bana Sopo Imam 4 Pada Kitab Bulul Maram Pada Kitab Syarah Nomor 99 Hatis Yang Diriatkan Dari Ali Berkata Rasulullah Sallallahu Aliyah Selalu Membacakan Kepada Kami Kepada Ali Kepada Kami Yaitu Kepada Ali Yaitu Membacakan Al-Quran Rasulullah Selalu Membacakan Al-Quran Kepada Ali Bin Abi Talib Selagi Rasulullah Itu Tidak Dalam Keadaan Junub Khadis Ini Diriatkan Oleh Imam Ahmad Dan Juga Diriatkan Oleh Imam Lima Dan Khadis Ini Adalah Khadis Khadis Khadisnya Imam Tirmidi Dan Dikatakan Khadis Khasan Oleh Imam Tirmidi Dan Dikatakan Khadis Soheh Oleh Imam Ibnu Khibban Bismillah Rahman Pada Pada Ma'ana Al-Ijmali Ma'ana Secara Universal Al-Quran Kalam Allah Ta'al Qadim Munajal Labi Ruhul Amin Bilisan Arobin Mubin Al-Quran Adalah Kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dingin Yang Dahulu Yang Diturunkan Oleh Malekat Jibril Ruhul Amin Yaitu Malekat Jibril Yang Sangat Dipercaya Dengan Dengan Melisan Arab Yang Sangat Jelas Fatila Maka Membaca Al-Quran Itu adalah Memberi faidah Pada Manusia Dan Menjadi Apa itu Menjadi Terang Atau Jelas Pada Kesempitan Kesempitan Atau Kesusahan Kesusahan Pada Diri Seorang Dan Beberapa Kesusahan Kesusahan Menjadi Hilang Kesempitannya Menjadi Hilang Karena Baruk Hanya Membaca Al-Quran Dengan Mengikuti Perjalanan Atau Sejarah Orang Awal Awal Yang Telah Kita Lalui Al-Quran Maka Maka Kita Semua Ini Supaya Tidak Membaca Al-Quran Dalam Keadaan Khadas Dalam Keadaan Khadas Kecil Ngentut Tidak Berudu Tidak Kita Semua Tidak Boleh Membaca Al-Quran Dengan Dengan Khadas Apa yang Untuk Mengagungkan Mengagungkan Untuk Mengagungkan Orang Orang Berkata Yang Berfirman Pada Al-Quran Maka Harus Dalam Keadaan Suci Baik Khadas Besar Maupun Khadas Ke Haji Alhamdulillah Bismillah Bismillah Ruham Fikul Khadis Pemahaman Khadis Takhrimu Kiraat Al-Quran Nilil Junubi Orang Yang Junub Tidak Boleh Membaca Al-Quran Dan Ini Bahwasannya Al-Quran Itu Harus Dibaca Bagi Orang Yang Bibaca Orang Yang Junub Tidak Boleh Membaca Ini Khadis Ini Adalah Dikeluarkan Khadis Yang Dikeluarkan Sohabat Abu Ya'la Sohabat Abu Ya'la Yang Subirnya Dali Ali Berkata Saya Melihat Rasulullah Dalam Keadaan Uduh Kemudian Rasulullah Membaca Sebagian Daripada Ayat Al-Quran Kemudian Rasulullah Berkata Inilah Bagi Orang Yang Tidak Junub Bagi Orang Yang Tidak Junub Artinya Bagi Orang Junub Tidak Boleh Membaca Al-Quran Ada Orang Yang Junub Maka Jangan Membaca Al-Quran Membaca Satu Ayat Pun Dari Al-Quran Satu Ayat Saja Satu Kata Saja Satu Kalimah Saja Tidak Boleh Membaca Al-Quran Dalam Keadaan Junub Kemudian Perawi Perawi Hadis Ini adalah Hadis Yang Kuat Hadis 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 Ini adalah Hadis Yang Surih Hadis Yang Jelas Jangan Baca Al-Quran Jangan Membaca Satu Ayat Pun Dari Al-Quran Dalam Keadaan Junub Ini Tegak Ini adalah Hadis Yang Surih Haram Jangan Disitu Adalah Haram Jelas Tidak Boleh Nahi Yang Dimana Luwi Jelas Surih Ke Haram Pada Hadis Pada Hadis Ini Dimana Hadis Ini adalah Hadis Yang Diceritakan Sendiri Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Hadawakot Istasenat Istas Ustus Siniat Istasenat Al-Malik Yatu Al-Yasiro Lina Takhasun Kayatil Kursi Ini adalah Pengikut Imam Maliki Sebagian Pengikut Imam Maliki Mengecualikan Sedikit Saja Ayat Ayat Sedikit Saja Ayat Ayat Menjaga Ayat Takhasun Ayat Jaga Seperti Ayat Kursi Terus Surat 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 Al-Mawid Kalimat Surat Kemudian Surat Mu'awid Ini Apa itu Menurut Imam Maliki Dimana Yang dibaca Itu sangat Sedikit Seperti Ayat Kursi Kemudian Bacaan Surat Kemudian Mu'awid Al-Qul'adu Birobil Fala Qul'adu Birob Nass Menurut Imam Maliki Atau Pengikut Imam Maliki Ini hukumnya Tidak haram Ya Waqal Ahmad Yurokha Sulil Junubi Ayak Ru'ah Ayatan Wanah Wah Menurut Imam Ahmad Bagi Orang Yang Junub Bagi Orang Yang Junub Menurut Imam Ahmad Bagi Orang Yang Junub Itu Adalah Diberi Kemurahan Untuk Membaca Satu Ayat Dari Al-Quran Menurut Imam Abu Hanifah Apa itu Membaca Sebagian Ayat Boleh Saja Siti Sebagian Ayat Menurut Imam Abu Hanifah Boleh Saja Waqal As-Syafi'iyah Kita Pengikut Imam Syafi'i Waqal As-Syafi'iyah Ya Juju Makana Ya Zidu Al-Zaqa Al-Zikro La Bikos Dil-Quran Dalam Wadaan Orang Yang Junub Itu Boleh Apa Itu Boleh Membaca Al-Quran Tapi Niatnya Tidak Niat Baca Tapi Niat Zikir La Bikos Dil-Quran Tidak Niat Membaca Al-Quran Atau Tidak Berniat Tujuannya Adalah Al-Quran Tapi Niat Zikir Jadi Kalau Dalam Keadaan Junub Kita Pengikut Imam Syafi'i Ketika Ada Tahlil Ikuti Tahlil Tahlilan Istiqosa Ikuti Saja Bapak Dimana Disitu Ada Ayat Al-Quran Niatnya Adalah Bukan Niat Membaca Al-Quran Tapi Niat Zikir Kepada Allah Subhanahu Wata Amin Allahumma Amin Demikian Untuk ngaji kita Kesempatan Ini Ngaji kita Puluh Berserta Syarahnya Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Sallallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh